Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel youtube, channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin aku lagi ya, terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode, 268, Kenshin yang tiba di rumah sakit, bersama Iwan segera ia menuju, ke kamar rawatnya Ririn, tak menunggu lama, dokternya datang pula, Iwan pun diperiksa, dicek kesehatannya, setelah diketahui hasilnya, Iwan lalu diperkenankan, untuk diambil darahnya, setelah itu ia menunggu, hingga beberapa waktu, lalu tak lama kemudian, satu jam pun terlewat, Ririn, yang mendapat donornya Iwan, Ririn kini tersadar, kondisinya nampak membaik, ibunya yang melihatnya, langsung saja menjadi senang, di tengah hal yang demikian, si Iwan pun juga sama, ia melihat Ririn, dari tempatnya berdiri, di samping pintu, ibunya Ririn, kemudian bicara, Ririn kamu beruntung Ririn, ada seseorang yang kesini, yang mendonorkan darahnya, itu temannya mas Kenshin, namanya mas Iwan, kamu ucapkan terima kasih Ririn, Ririn mendengarnya, Iwan pun demikian, lalu ia segera mendekat, kemudian bicara, oh itu gak apa bu, saya malah senang bisa membantu, bersyukur pula bisa tepat kesini, Ririn melihat Iwan sambil tersenyum, lalu dengan pelan ia menyahut, Ririn mengucap terima kasih ke Iwan, saat itu dilihatnya, tak nampak Kenshin, Ririn belum bertanya, karena dokter datang memeriksanya, Rupanya, Kenshin saat ini, lagi ada di kantor pembayaran, ia bicara dengan petugasnya, tentang semua biaya, rawat inapnya Ririn, yang akan ditanggungnya, dan petugas itu pun mengerti, kemudian Kenshin akan kembali, namun di saat itu, ia mampir dulu ke kantin, untuk membeli makanan, baik roti maupun minuman, diperuntukkan bagi Iwan, dan tentu saja, untuk ibunya Ririn, di saat Kenshin di kantin, di lain tempat, di ruang kerjanya, si Rena Larazati, sedang membaca pesan, yang datangnya dari Kenshin, yang ditulis Iwan tadi, setelah membaca itu, Rena pun menjadi lega, karena tak bicara lagi ke Yudis, tak jadi minta bantuannya, untuk mendonorkan darahnya, karena pesan itu mengatakan, sudah menemukan orang, seperti apa yang dibutuhkan, si Rena, kemudian langsung menelpon Kenshin, Kenshin melihatnya, dan segera diangkatnya, si Rena menyapa, Kenshin pun demikian, lalu Rena membuka pembicaraan, oh syukur ya mas Kenshin, sudah dapat pendonornya, aku tadi juga sempat tanya-tanya, namun hasilnya emang benar, rada sulit mencari, semuapun banyak yang bilang, golongan darah itu, memang agak susah, tapi aku gak menyangka, ternyata mas Iwan orangnya, aku jadi ikut senang nih, si Rena nampak tersenyum bicaranya, dan Kenshin yang di kantin, lagi menunggu makanan dibuatkan, ia kemudian membalasnya, Kenshin bicara, terima kasih ya mba Rena, ia memang benar, ternyata Iwan yang punya, aku juga gak mengira, maaf ya mba Rena, aku tadi udah merepotin, tentang masalah ini, si Rena pun menjawabnya, merepotin apa ya mas Kenshin, kan aku aja belum kemana-mana, oh ya kalau ada perlu lagi, mas Kenshin bilang aja ya, aku siap membantu, sweet sweet, waduh waduh, padahal dulu, waktu pertama kali bertemu, si Rena itu, galaknya minta ampun, sombongnya pun terbilang tinggi, bahkan mengalahkan Kaori, namun kini entah mengapa, karakternya nampak lain, seperti berbeda jauh, lalu karena Rena bicara itu, Kenshin jadi teringat, akan putrinya Pak Andi, yang di waktu pagi tadi, sempat ditawari pekerjaan, jadi sekalian saja Kenshin bertanya, ia bicara ke Rena, oh ya mba Rena, aku mau bilang, maaf sebelumnya ya, itu kan yang kemarin, ada rekaman audio, yang salah kirim ke nomornya mba Rena, kan ada suaranya seseorang, ceritanya itu dep kolektor, yang menagih hutang, dan merendahkan wanita, itu mba Rena, wanita yang dimaksud itu, adalah putrinya Pak Andi, yang kemarin aku ajak ke kantornya mba Rena, oh ya ini aku mau tanya, apa bisa ya, kira-kira kalau putrinya Pak Andi itu, kerja di perusahaan mba Rena, apa masih ada tempatnya, mendengar pertanyaan tersebut, si Rena sempat terkejut, namun ia langsung menjawabnya, oh bisa-bisa Mas Kenshin, kebetulan sekali ini, perusahaan butuh orang, entar Mas Kenshin sama Pak Andi, dan juga mbaknya, bisa ke kantor langsung, kapan ya bisanya, aku tunggu secepatnya, waduh jawabnya Rena, sudah tak sabar, ingin segera bertemu, Kenshin langsung membalasnya, oh gitu ya mba Rena, iya deh besok, aku tak bilang ke Pak Andi, entar mba Rena aku kabarin, dan pembicaraan itu pun telah selesai, mereka saling menutup dengan salam, kemudian Kenshin, melihat handphonenya, dibacalah pesan, yang terkirim ke Kaori, terkagetlah dirinya, saat tahu kalimatnya, ternyata Iwan tadi, menulis kata yang tak sesuai inginnya, kalimat sayangnya banyak, pakai kata muach, Kenshin jadinya mengira Kaori, akan berpikir aneh ke dirinya, meskipun demikian, ia tersenyum-senyum sendiri, lalu ia mengerti, mengapa Kaori tadi menelponnya, Iwan juga tak mengangkatnya, ternyata ini alasannya, Kaori hanya memastikan, kalau benar tulisan itu darinya, dan Kenshin membiarkan saja, meski ia bukan yang menulisnya, bukan dia yang mengetiknya, Kenshin hanya berpikir, untung aja Iwan itu, mengirimnya hanya ke Kaori, dan di sebuah tempat yang lain, Bang Hotman di waktu ini, yang menangani masalahnya Pak Andi, beliau telah selesai merampungkan pekerjaannya, pihak bank itu, tak berani melanjutkan, apalagi mereka tak menyangka, yang datang adalah Bang Hotman, pengacara yang terkenal, yang jarang kalah menangani perkara, Bang Hotman saat itu bilang, akan dibawa kerana hukum, dan oknum pihak bank itu pun menjawabnya, untuk masalahnya Pak Andi, sudah selesai sampai disini, Bang Hotman lalu bicara, kalau gitu dep kolektornya, jangan disuruh datang menagih, dan masalah pun selesai, kesepakatan diterima, Pak Andi dan keluarga, sudah terbebas dari masalah itu, yang memang sebelumnya, hutangnya mereka lunasi, pihak bank pun berjanji, akan datang ke rumahnya Pak Andi, untuk minta maaf, atas kesalahan ini, Kenshin yang di kantin, ia telah menerima makanan, yang dipesannya itu, Kenshin pun kembali, ke kamar rawatnya Ririn, namun sebelum masuk ke dalam, ia mendengar percakapan Iwan, yang bicara dengan Ririn, dilihatnya dari jendela, Ririn sudah nampak baikan, tersenyum pula raut wajahnya, yang bicara dengan Iwan, sembari bercandaan, Kenshin merasa senang, dan ia pun memutuskan, tak mau mengganggunya, Kenshin tak masuk ke dalam, ia hanya menitipkan makanan itu, ke petugas jaganya, Kenshin lalu merasa, alangkah baiknya jika temannya, bisa lebih dekat, dengan Ririn, kemudian ia mengalihkan arahnya, Kenshin berjalan-jalan, ia keluar di tempat parkiran, lalu dari jauh nampak ada orang, yang sedang menelpon, tak lama berselang telpon pun tersambung, orang itu bicara, Hei Angelika, kamu di rumah sakit Intan Media Care ya, kok ada mobilmu di sini, lagi menjenguk siapa kamu, Angelika pun menjawabnya, loh aku ini masih kerja Vina, oh itu mobilku lagi dipinjam, Di saat yang demikian, Kenshin nampak membuka, pintu mobilnya Angelika, yang ada di tempat parkir, ia hendak mengambil tasnya, hingga orang yang telpon Angelika, jadi langsung berkata, mobilmu dipinjam cowok ya, Pakaiannya biru, rambutnya agak panjang dikit, kulitnya putih, tinggi posturnya, Angelika langsung menyahut, loh kamu kok tahu Vina, temannya pun menjawab, ia itu dia lagi masuk mobilmu, siapa itu Angel, cakep juga orangnya, cowok baru kamu ya, mendengar kalimat itu, dek-dekkan hati Angelika, Sementara Ririn dan Iwan, mereka masih saling bicara, sembari menunggu Kenshin yang tiba, ibunya Ririn pun, lalu menemui dokternya, beliau menanyakan tentang, pembayarannya di sebelah mana, dokternya lalu bilang, oh itu bu untuk masalah itu, tadi masnya yang satunya, sudah datang ke ruang loketnya, kata masnya itu, semua menjadi tanggungannya, Jadi ibu gak perlu memikirkan lagi, masalah biaya rawatnya, ibunya Ririn pun mengerti, Kenshin yang dimaksud dokternya, beliau pun berterima kasih, kemudian bertanya lagi, oh ya dokter, kapan ya anak saya bisa pulang, dokternya pun menjawab, mungkin hari ini bu, Baririn bisa meninggalkan rumah sakit, ibunya Ririn pun senang, lalu dikabarkan ke anaknya, yang di situ ada Iwan, kemudian Kenshin yang baru mengambil tasnya, Masih dilihat oleh temannya Angelika, bahkan temannya itu bertanya, oh ya Anjel nama cowok kamu siapa nih, biar aku sapa sekalian, kan kebetulan aku disini, Angelika yang masih dek-dek kan, ditanya temannya seperti itu, ia pun menjawabnya, lalu bagaimana, kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode berikutnya, terima kasih Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya, ada di artikel youtube, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya Wella ya guys, kita kenal, bye-bye measurements ya, nah pas jos di atas, ya kesillahnya, i akan lebih banyak menjawabnya, bulah besar, jangan lupa ya, teilweise ya... Terima kasih telah menonton!